Sebelumnya juga berlangsung kirap budaya bendera pusaka dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Ya, bendera pusaka di bawah kereta Kencanaki jaga rasa. Prosesi kirap budaya duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dimulai di Ruang Keberdekaan Monumen Nasional Jakarta. Tekst proklamasi akan diserahkan kepada Purna Paski Braka, Duta Pancasila tahun 2022. Purna Paski Braka dari SMA Negeri 8 Yogyakarta Gania Taufika Salma Wibowo dan SMA Negeri 2 Taruna Payangkara Pajuwagi Ayumi Putri Sasaki yang dua peda bersejarah ini. Hari ini juga tugas kembali. Betul sekali ade, Purna Paski Braka Duta Pancasila tahun 2022 yang bertugas membawa duplikat bendera negara sang merah putih yaitu Gania Taufika Salma Wibowo, siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta. Keduanya menaiki kereta Kencanaki Jaga Rasa yang ditarik enam ekor kuda menuju Istana Merdeka. Gabungan Taruna TNI Polri yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Kereta Kencanaki Jaga Rasa adalah gaparan sosok pemimpin yang hidupnya senantiasa menjaga dan memerdekakan rakyatnya dari rasa cemas dan rasa tertidas. Di setiap pulau, suki masa endemi, sehingga antusiasma masyarakat dapat kita jaga rasa. Pasukan Kirap Budaya dan pasukan Drampen yang merupakan Taruna Angkatan Militer dan Kepolisian mengawalki jaga rasa. Siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta melambangkan bahwa dalam menjalani... Mereka menggunakan kostum serta busana adat dari seluruh Indonesia. Karena Kirap Budaya atau iring-iringan Kirap Budaya sudah mulai mendekat dan akan memasuki kawasan Istana Merdeka. Siap berdiri, menyambut pasukan Kirap Budaya. Kirap Budaya ini menarik perhatian masyarakat. Di sepanjang jalan, warga atusias melihat iring-iringan pembawa bendera pusaka dan teks proklamasi. Proses ini menambah semarak perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Duta Pancasila tahun 2022, Purna Paski Braka Duta Pancasila tahun 2022 yang bertugas membawa... Dari Jakarta, Tim TV One menggabarkan. Saat ini dibawa oleh Kombes Pol... Menuju keluar dari kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kirap Budaya. Yes.